Akibat kadar gula dalam tubuhnya tengah naik. Namun meski tak dapat berkumpul di hari pernikahan pule, mereka saling mendoakan yang terbaik satu sama lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Tadi dari siang kita sudah ada acara yang namanya Selamatan Besan. Selamatan Besan. Tadi siang dari jam 11 sampai jam 5 sore. Nah malamnya tadi kita sudah sempat selamatan juga. Bareng sama saudara-saudara, sama teman-teman juga. Nah mungkin teman-teman disini ada yang mau nanya juga nih. Bang boleh dong di sepil? Apa sih namanya sasrahannya? Kita bisa lihat disini nih sasrahannya. Nah ini nih. Tuh! Ini yang besok kita bawa nih. Dari khas Betawi lah ya. Ya paling baru roti buaya aja sih ya. Kalau yang lainnya belum tau juga kalau buat nikahan tuh gimana-gimana. Kan biasanya kalau pengantin itu dipingit ya. Gak boleh kemana-mana. Misalkan berapa? Dua minggu atau ya sebulan lah gitu. Sebulan sebelum hari H gitu ya. Jangan kemana-mana udah antang-antang aja di rumah. Yang urus diri atau apa. Kalau boleh enggak masih tetap keluar gitu kan. Tapi keluar tuh bukan yang kayak nongkrong atau yang enggak. Tapi karena kerjaan. Keesokan harinya mastur, pule dan anggota keluarga lainnya bertolak menuju serang Banten. Di kediaman calon mempelai perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Sesampainya di sana mereka pun disambut dengan berbagai tarian adat yang begitu meriah. Disaksikan pula oleh masyarakat setempat. Momen itu pun seketika banjir keharuan. Saat pule sungkem di hadapan kedua orang tuanya. Meminta izin untuk menikah. Meski mengaku sempat tegang. Namun di hadapan penghulu. Dalam satu tarikan nafas. Pule mengucapkan ijab kabul dan sah menikah dengan wanita pilihannya tersebut. di Badal Avan ... Tiga hari, buang k 이게. Berita selama baker secara di sana. Parcel naik ke atas sini, kecuali satu yang berbentuknya dari sejadar ataupun yang lainnya. Pesan-pesan dari Bota Jakarta ataupun kepada Pak Jemastur. Pak Haji nikahkan engkau dan ngawikan engkau kepadanya Yusuf Binti Mahmud yang sudah mewakilkan walinya kepada Pak Haji dengan Mas Kawin. Dua gram emas dengan uang 1.111.000 rupiah dibayar tunai. Alhamdulillah tadi akad nikah berjalan dengan lancar. Ya anak saya, alhamdulillah gak gudog-gudoginya, ya gak, selalu sama anak saya. Ya mungkin dia juga banyak belajar, banyak nanya. Dan istri gue juga tadi sempat akad nikah, ya. Sempat dia mencucurkan air mata yang begitu deras, ya namanya anak orang tua gimana sih ya. Terima kasih intinya saya sama, apa hari ini anak saya telah menikah dengan pilihan. Setelah akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri, senyum merona tak hentinya merkah di wajah pule. Saat ia melihat Yosi yang tampil begitu cantik berjalan menemuinya. Keduanya pun tampak begitu romantis saat proses penandatanganan buku nikah dan penyematan cincin. Namun dibalik kebahagiaan itu, sayangnya paman pule Haji Mandra tidak dapat menyaksikan secara langsung. Menurut mastur, kakaknya dalam kondisi yang kurang sehat, akibat kadar gula dalam tubuhnya tengah naik. Namun meski tak dapat berkumpul di hari pernikahan pule, Mereka saling mendoakan yang terbaik satu sama lainnya. Sebenarnya dicintai dengan suaminya. Yang perempuannya. Yang perempuannya akan dilaksanakan di luar halaman. Juga tolong jangan sampai berebutan yang tidak kita ingin. Secara ini memang kondisinya lagi kurang sehat ya. Sebenarnya mau hadir. Dia pengen mah hadir. Tadi juga pagi-pagi sempat nelfon, teteh kan isinya pagi. Dia memang kurang lagi. Ya maaf gak bisa hadir karena kan gulanya mungkin lagi itu ya. Dia juga sedih ya. Pengen mah kalau ngendak punya ponakannya. Ya namanya anda pengen ponakannya gimana sih? Sinangan juga disini lagi begitu. Kalau lagi sehat pasti hadir. Pasti datang dia. Kemarin juga datang ke rumah. Lagi acara di rumah juga datang. Yang penting saya mau kita bedoanya aja lah. Biar sehat ya menghadir mah hadir. Ini adalah kado terspesial banget lah. Udah diari ulang tahun. Udah sah juga. Kado-nya istri ya? Kado-nya istri ya. Langsung sah gitu kan. Kita punya kendala waktu bikin konsep resepsi. Akad itu mau dari resepsi ala sudah apa betawi gitu. Tapi Alhamdulillah kita putuskan adat Sunda. Ya Alhamdulillah apa sih namanya semua bisa tercapaikan lah sampai sekarang. Akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri. Membuat Pule dan Yosi merasakan kebahagiaan serta rasa syukur yang tiada tara. Karena perjalanan selama lima tahun membina hubungan tak pelak penuh dengan dikaliku yang harus mereka hadapi. Namun seperti kata pepatah, jodoh tak akan lari kemana. Berawal dari sekedar perkenalan di sosial media, Pule dan Yosi akhirnya bersatu dalam ikatan cinta suci pernikahan. Pule dan Yosi akhirnya bersatu dalam ikatan cinta suci pernikahan. Membuat Pule dan Yosi akhirnya berdasarkan suci pernikahan. selamat menikmati selamat menikmati